20,28,8 triliun pagi yang terdapat dari target 110,45 triliun. Mudah-mudahan di tahun depan ini bisa kita maksimalkan. Dan kemudian berbagai uang yang mereka akan menghukum ACP Kapri dan pembelian uang negara yang telah kami lakukan, dan tentunya kita harapkan mampu berkontribusi terhadap keuangan negara agar tetap kokoh dan menopang rekomunian Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan. Kemudian terkait dengan masalah terorisme.